Intro Pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Fatmawati Rusdi secara resmi ditetapkan sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih priode 2021-2025. Pasangan tersebut ditetapkan oleh KPU Kota Makassar pada Sabtu 23 Januari 2021. Putusan penetapan tersebut dibacakan langsung oleh Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar di hadapan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Keduanya ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar terpilih setelah Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat resmi ke KPU Makassar terkait tidak adanya sengketa pilkada pada pil wali Makassar 9 Desember 2020 lalu. Meski tidak dihadiri oleh tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar lainnya, penetapan ini tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU. Menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nama calon wali kota Muhammad Ramdhani Pumanto, nama calon wali kota Pak Mawati Rusti. Pasca ditetapkan, Dhani menyampaikan ucapan terima kasih pada para pendukung, partai pengusung, dan para pasangan calon yang telah memberikan selamat pada hasil pemilihan. Penetapan yang digelar di salah satu hotel di kota Makassar ini dilakukan dengan mengurangi jumlah orang dalam ruangan sebagai bentuk ketaatan terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ini Dhani Fatma mengucapkan terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali mulai jadi penyelenggara, seluruh rakyat Makassar, Borkom Pindah, dan terutama terkhusus partai-partai pendukung dan pengusung. Kita punya partai pengusung Nasdem dan Gerindra, kita punya partai pendukung Gelora dan PBB, dan 386 relawan komunitas kita. Dan ada 7.000 pasti barangnya kita yang bergerak bersama dengan bergabung dengan kader-kader partai, akhirnya Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertarungan yang luar biasa ini. Dhani Fatma memenangkan Pilkada Makassar setelah unggul di 14 kecamatan di kota Makassar. Pasangan ini meraih 218 908 suara atau 41,3 persen suara. Dengan selesainya penetapan ini, menandakan gelaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020 telah usai. Rencananya, pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih akan digelar pada Februari mendatang. Dari kota Makassar, Suparman, wajar.co.id, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.